Tetapi ada yang tidak setuju, diantaranya adalah Fadrizon dan Rokigru, itu cocok kalau itu ibu kota kabupaten Bogor, Fadrizon, khusus untuk Bogor, khusus, tapi kalau ibu kota negara, ibu kota negara Indonesia, ini Nusantara, itu adalah simbol dari bahwa Nusantara ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Bisa, gimana sih, pas Indonesia ngera lulus gue lah, min lah, payah lah. Yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lareng Gunung Selamet, di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat, bahagia selalu. Amin, ya robala, amin. Presiden Jokowi telah mencetujui nama ibu kota negara kita yang baru di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Sesuai dengan channel YouTube KB Nusantara, ya. Terima kasih. Saya sendiri tentu saja sepakat, sangat sepakat, karena namanya sama dengan channel YouTube ini. Sebuah nama yang ingin menyatukan segala perbedaan yang ada di pulau-pulau tanah air ini. Kita ditakdirkan hidup di Indonesia, di atas tanah dikelilingi air, di seluruh penjuru tanah air. Berbeda-beda pulau, suku, dan adat istiadat budaya yang ada, dan disatukan dengan satu nama Nusantara. Makanya sangat tepat, sangat tepat sekali. Saya sendiri secara pribadi sangat setuju sekali. Alhamdulillah itu ya, ini semakin menguatkan jati diri kita, jati diri anak-anak Nusantara, jati diri bangsa Indonesia. Bangsa yang berbeda-beda, tapi disatukan, disatukan dalam wadah negara kesatuan, Republik Indonesia. Tetapi ada yang tidak setuju, di antaranya adalah Fadri Zon dan Rocky Kroo. Fadri Zon tidak setuju, katanya tidak tepat nama itu gitu ya. Fadri Zon usul agar namanya diganti menjadi Cokowi gitu ya. Ah, Rocky Gerung usulnya Cokowi Karta gitu ya. Aduh, ini wongelorokye pancen jangkanteli banget. Ya, saya tahu lah ya, usul Fadri Zon dan Rocky Gerung ini bukan saking cinta ya dengan Pak Cokowi. Tetapi sebaliknya, sebuah sindiran, sebuah hinaan, ecekan, saking tidak sukanya dengan Presiden Cokowi. Jadi apapun yang diputuskan oleh Pak Cokowi, pasti akan dipantah, ditentang gitu. Esen, esen, dua orang ini mah. Saya baca nih ya, alasannya Fadri Zon. Ketimbang Nusantara, Fadri Zon usul Ibu Kota Baru dinamakan Cokowi. Gak dikatakan song saja sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadri Zon, menilai istilah Nusantara kurang cocok jika dipakai untuk nama Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Menurutnya Ibu Kota Baru itu lebih tepat dinamakan dengan Cokowi. Usul saya, nama Ibu Kota langsung saja Cokowi, sama dengan Ibu Kota Kasaktan Nur Sultan dari nama Presiden Nur Sultan Nazarbayev. Kata Fadri Zon dalam ceritanya ya, di twitternya kemarin. Menurut Fadri, istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Karena dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah Ibu Kota saja. Loh gimana sih pengertianmu Zon, interpretasimu, filosofimu gimana? Justru itu, walaupun dipakai di Ibu Kota sebagai Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Ibu Kota Negara Indonesia Nusantara. Tetapi kan, Ibu Kota itu kan simbol dari keumuman Indonesia. Simbol dari isi yang ada di tanah air ini. Simbol dari segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Termasuk perbedaan wilayah, suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Disatukan dengan satu kata Nusantara, dan menjadi Ibu Kota itu tepat sekali menurut saya. Kok kamu bilang tidak cocok? Itu terlalu umum. Loh gimana? Kalau spesifik nanti bukan menjadi Ibu Kota Negara. Jadi Ibu Kota Bogor saja sana, Fadri Lison gitu ya. Itu cocok kalau itu Ibu Kota Kabupaten Bogor, Fadri Lison gitu kan. Khusus untuk Bogor gitu loh. Khusus itu. Tapi kalau Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Indonesia ini Nusantara, itu adalah simbol dari bahwa Nusantara ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Bisa, gimana sih? Pas Indonesia ngera lulus gue lah, min lah. Payah lah. Jadi itulah. Sama juga dengan Rokwe Gerung itu. Jokowi Karta, dia usulnya kan begitu. Yang orang yang ngece banget, Pak Jokowi cak lama. Dendam politik, sakit hati politik. Kalau Rokwe Gerung, bisa kita maklumi, kita pahami. Dia nggak dapet apa-apa ya di negara ini. Jadi menjadi poros kebencian kepada pemerintah kita hari ini, diantaranya adalah Rokwe Gerung itu. Biarlah gitu ya. Tetapi bahwa Fadri Lison adalah bagian dari elit partai Gerindra. Partai yang sudah berkoalisi dengan pemerintah hari ini, dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo pernah memperingatkan, katanya pernah negur Fadri Lison untuk bersinergi. Tapi faktanya begini. Faktanya zong nih Pak Prabowo, gimana nih? Panjangan dulu mengatakan menegur Fadri Lison itu serius apa enggak? Apa hanya seder kamuflase. Faktanya Fadri Lison masih seenaknya ngomong kayak gini. Nyinggung-nyinggung terus, nyindir-nyindir terus, bikin panas terus gitu loh. Kalau nggak ditegur gitu. Benerlah gitu. Kalau konsekuensi ingin bersinergi, bersatu, bersama dengan pemerintah kita hari ini ya, jangan begini caranya. Itu kan namanya merusak kebersamaan. Oke, itu saja saya kira. Fadri Lison mudah-mudahan bahagia ya. Dengan sindiran-sindiran, lecehan-lecehannya dengan kebijakan Pak Jokowi hari ini. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan akan menuhi hasil. Dan hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tidak akan pernah mengkhianati upaya. Apa yang kamu tanam, son, akan kamu panen. Kapan? Walau alam. Bisa hari ini, bisa besok, bisa yang akan datang. Wallahulimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkamati.